Ya Pemirsa, Rabu pagi 24 April 2024, SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur menggelar pelepasan peserta didik kelas 12 tahun ajaran 2023-2024. Acara pun dikemas dengan penuh kreativitas para siswa dengan berbagai penampilan menarik. Selain itu, momen haru juga tak terbendung antara siswa-siswi kelas 12 dengan para guru di sekolah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Dengan penuh kreativitas, acara pelepasan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 2023-2024 berlangsung meriah. Berbagai penampilan menarik disajikan para siswa-siswi kepada para guru dan orang tua maupun wali murid yang hadir sebagai bentuk tanda terima kasih siswa mengenyam pendidikan di SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Puncak acara pelepasan peserta didik ini ditandai dengan pelepasan sepasang burung berpati oleh kepala sekolah dan guru-guru yang diartikan bahwa para siswa-siswi kelas 12 akan menuju jalannya masing-masing dalam memulai cita-cita kejenjang pendidikan yang lebih baik. Kepala SMA Negeri 8 Tanjung Timur M. Tahang dalam sebutannya mengatakan Sebanyak 114 siswa-siswi tahun ajaran 2023-2024 yang mengikuti kegiatan pelepasan peserta didik di mana ini merupakan angkatan ke-17 SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, dirinya berpesan kepada para orang tua untuk bisa terus memotivasi anak-anaknya untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Tak hanya itu, dirinya juga menegaskan kepada siswa-siswi untuk tidak melakukan aksi coret-coret baju dan konvoy namun diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti doa selamat dan bersama. Anak-anak kita, Alhamdulillah kami sudah semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita di sini. Nah tentunya ilmu yang bermanfaat ini dapat anda jadikan bekal di masa yang akan datang. Di manapun, anak-anak menginjakkan kaki, tolong kami berpesan jagalah nama baik almamater sekolah kita ini. Semoga kelak-anak berhasil bisa kembali sekolah ini menjadi inspirator bagi adik-adik yang ada di sekolah ini. Bimbing mereka agar mereka juga bisa berhasil dalam rangka untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Kami juga berharap ke depannya bahwa yang bisa menggantikan kami di sini adalah putra-putra atau putri terbaik dari kecamatan Morasabak Barat ini. Kami di sini hanya bertugas sementara. InsyaAllah kalau nanti ada putra-putri terbaik, alumni yang dari mungkin guru dari Sabak bisa menggantikan kami. Kami juga tidak lama untuk menjadi kepala sekolah. Tentunya ada kaderisasi, ada regenerasi. Nah, sumber daya ini yang harus kita maksimalkan. Dukungan-dukungan seperti ini yang harus kita maksimalkan agar potensi daerah mampu dikelola oleh sumber daya manusia lokal itu sendiri. Acara dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada para guru-guru, penyerahan bantuan dari Kaposek, dan pengalungan medali kepada para peserta didik. Momen haru pun seakan tak terbendung. Antara siswa-siswi dan guru saat bersalaman, para siswa-siswi pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membimbing dan mengajarkan mereka sehingga memiliki bekal untuk mengejar cita-cita. Terima kasih telah menonton!